Intro Setelah kita pulang Apa yang tidak pernah terjadi di sini, terjadi Setiap kali saya bergerak dengan Annabelle Jika saya bergerak dengan aksidensi Saya akan kehilangan mobil Kenapa pindah? Eh! Kancur suara! Kenapa tembus suara? Oh! Dia ketakutan Ini adalah sesuatu yang Atau pindah satan Atau pindah satan Seseorang yang pindah satan Dan kemudian? Dan kemudian saya tidur Atau pindah satan Atau pindah satan Atau pindah satan Seseorang yang berhenti Dan kemudian saya Tidak tahu, sudah berada di belakang yang terbatas Tidak, susun! Tidak, susun! Ini itu rumah tinggal. Jadi... Ini... Kalo dulu kan ini masih Kayak kebun kosong lah ya. Nah ini salah satu rumah pertama di daerah sini. Rumah pertama di daerah sini? Iya. Bukan perkampungan sih, yang arah ke belakang sini. Karena ini sebelah, ini hotel. Dulu ada namanya hotel. Itu terkenal di jalur sini. Jalur sini. Nah terus ini salah satunya, Sebelum itu hotel itu berdiri, Sudah ada... Tahun berapa tuh, Kang? Pertamanya? Ini sekitar tahun 60... Lebih lah kalo menurut orang tua saya. Karena saya kalo 60-an belum lahir. Terus ada cerita apa, Kang? Kalo di sini itu... Kalo di sini itu... Saya pribadi, Memang kebetulan saya pernah tinggal jauh dari sini kan. Terus... Kalo pulang kadang suka lewat sini kan. Saya pernah... Dizegat sama... Sosok perempuan. Cuma dia gak ngeliatin wajah. Cuma di... Kayak nunduk gitu. Cuma... Kayaknya bajunya kayak putih gitu. Di depan persis... Di antara pagras itu kan. Pas saya jalan lagi... Pake motor... Tiba-tiba saya kaget. Depan ada... Wah... Ada sosok itu kan. Cementara udah malem. Kalo gak saya... Gak lanjut... Balik lagi bingung juga. Ya udah akhirnya saya paksain tuh. Itu... Terus... Ehm... Pernah beberapa hari kemudian... Saya pernah... Juga... Pas lewat sini... Malem juga gitu. Jadi kayak ada orang yang lempar. Kayak ada orang yang lempar. Pasir perak gitu kan. Kenapa pasir? Iya kayak suara pasir. Kalo kita lempar pasir ke genteng kan kayak gitu. 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 Terus... Banyak lah. Kalo warga sini sih udah gak asing mungkin ya. Jadi... Banyak yang tau lah kalo disini tuh... Termasuk angker. Banyak mahluk gaibnya. Bicara kosongnya emang udah berapa lama? Sampai kayak gini kan nih parah banget nih kan? Kalo bicara kosong itu... Jadi gini ini kebunuhan pemiliknya itu... Ehm... Tinggal di... Di Belanda. Ehm... Terus suaminya juga orang sana. Duta besar. Terus... Ehm... Di sini ada yang jaga. Yang jaga... Ehm... Karena kosong paling cuma ada yang jaga. Yang tidur di sini juga. Setiap hari lagi. Ehm... Terus... Kalo ada temen... Ada yang temen yang datang ke sini. Pasti digangguin. Jangankan... Jangankan orang lain. Yang jaga aja di sini. Selalu digangguin. Karena di sini banyak makhluknya. Terus... Menurut orang tua. Terus menurut warga yang pernah lihat juga di sini ada siluman monyet putih. Siluman monyet putih. Ya. Jadi... Dulu pernah kejadian... Samping sini kan kebun. Ya. Terus... Misalkan... Ehm... Jadi kayaknya monyet itu kayak... Kayak... Gak tau gimana. Jadi kalo misalkan ada orang meminta... Ehm... Contohnya singkong lah. Terus... Yang kebunnya tuh gak ngasih. Besoknya tuh... Diacak-acak tuh. Semua si... Makhluk itu. Gitu. Ya. Salah satunya. Hah? Kayaknya seperti itu. Ya... Kadang suka nampakin juga. Kalo misalkan... Orang yang datang sini. Pasti nampakin tuh. Di sini... Temen saya pernah lihat ada sosok tinggi besar. Kayak... 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 Setinggi pohon gitu. Hitam tinggi besar. Terus ada juga sosok tuh... Kayak kakek-kakek... Ehm... Kayak Belanda. Jadi nyerupain... Yang suaminya yang punya ini. Ehm... Kadang... Temen... Temen saya... Terus... Kadang... Nyerupain... Ibu almarhum. Kayak gitu. Kalau menurut warga sih... Di sini memang... Sering aja digangguin. Pernah kejadian di... Di samping bersih sini kan ada gang mau menuju ke kampung tuh. Pernah ada temen saya mau pulang. Dia pingsan. Yang dia lihat apa? Ada sosok mait yang geletak di situ. Sampai dia sendiri pingsan. Gitu di situ ketahuan. Setelah sekian lama... Ada yang lewat lagi warga. Dibangunin. Terus dia cerita. Bahwa dia pingsan gara-gara... Melihat sosok mayat itu. Gitu. Ya itulah cerita dari saya. Nama saya Ai. Itu menurut pengalaman saya dan... Cerita dari tetangga atau warga setempat. Berita lemparasi di terungan disper publicly. Tidak ada yang teranta minset jumen... Pada petang-bumpir... Pada petang-dumbrawasi ke tenaga... Dibangunin. goddamn merti aku. Pada petang-bumpir... serves yang lebih banyak teman. Pada petang-5 masih menip Siberikati. Oke, saya Radik. Sekarang kita udah sampai di lokasi dan ini tuh di bagian Amerika sebelah mana ini ya? Ini bukan Amerika. Ini adalah South, ya. Selatan? Iya, South America. Sama aja di Amerika ya? Loh, beda. South America, North America lain. Oh, beda. Ya kan, South America itu, Mexico ya? Oh, di peta. Oh, di peta kayak gitu ya. Ya, orang itu aja kan beda tujuh jam. Kayak kemarin kita ke dari Indonesia. Oke, jadi nanti-nanti, nanti-nanti. Tapi nggak terlalu dingin ya? Kan South. Iya. Oh, ini deket L.A. ya? Iya, deket L.A. ini. Lanteng Agung. South, di bawah. Di bawah, iya. Oke, mau ngapain kita? Kok diem? Tadi. Apa? Apa? Tadi kenapa? Kan kalian lagi siap-siap. Terus aku udah duluan masuk kan, tadi aku sambil live. Terus aku kayak langsung ngeliat. Di antara semua penunggu, aku cuman langsung fokus ke satu sosok gitu. Sosok perempuan. Aku nggak bisa bilang dia Miss K. Oke, bajunya nggak jelas nggak ada warna. Cuman rambut aja gitu panjang. Tapi abis itu dia hilang. Cuman yang dia berikan itu pertama adalah kayak, kok dia dominan nih aku ngerasanya gitu. Si cewek ini? Iya. Nah, pada saat aku ngeliat itu, si Sovien kok nggak tau kenapa langsung cerita tentang sosok perempuan di sini yang memang agresif. Jadi dia suka mengganggu penjaga. Dan dulu waktu masih dipakai, tamu-tamu yang pernah datang ke sini tuh kayak dilecehkan sama dia. Eh? Iya, dia suka megang. Tapi itu pelecehan ya, karena lagi tidur lo di pegang-pegang itu tidak baik. Baiklah, ngomong. Ya nggak juga maksudnya. Coy yaa. Ngomong juga serem coy. Guntilanaknya. Mas, mas. Boleh pegang-pegang kayak gini. Mas. Itu kok dibuka langsung? Boleh nggak pegang. Berak gitu punya. Sama berarti yang Nuno udah liat. Gimana? Gini-gini. Eh, mbak. Nuno suka gini. Nuno suka gini. Itu apa tuh? Maksudnya? Nuno suka gitu. Iya, betul gitu. Iya, betul gitu. Iya, betul gitu. Yes, girl. Yes, girl. Yes, girl. Pakai ini, pakai center. Iya. Oh, iya? Siapa? Dia! Oh, iya. Gimana tadi? Gimana, gimana tadi? Tapi, mbak. Lupa gue ngomong apa tadi. Tapi? Oh iya, tapi mbak. Yang Nuno juga liat sama yang kayak mbak juga kah? Di mana? Di depan. Jadi pas pada saat masuk, sebelah kanan. Jadi, kan aku sendiri nih masuknya. Di sebelah kanan tuh kayak dia. Nah gitu. Nggak ngikutin, cuman kayak sensor gitu. Kemana kita gerak nih, dia pasti ngeliat gitu. Jadi diem aja. Iya. Kalau mbak ngeliatnya di? Ganteng nih cowok kayak itu kali. Adik gue. Adik gue. Buset. Kalau itu mesti ngomong, mesti nanya. Ini kagak nanya, orang lagi tidur. Langsung. Kalau aku ngeliatnya di dalam. Dalam? Iya. Maksudnya gue bisa dong pake, oh mungkin yang diliat sama Mas Nuno sama mbak, cewek yang beda nih. Iya bisa jadi. Bisa jadi kan? Belum tentu sama. Oh iya iya. Karena kan dari posisi aja udah beda. Iya. Tapi kan kita gak ada yang tau bisa aja. Iya. Abis diliat sama mbak, dia kabur ke situ. Mungkin. Pas lagi diliat mbak, dia ngilang. Eh dia ganteng ke depan. Bisa jadi. Bisa. Gitu. Atau cuman mau kita tumbalkan malam ini? Sopien? Siap. Banyaknya itu lebih susah nih. Iya. Gitu. Jangan. Kita keluar luat mana nih? Masuk. 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 Yang tadi. Yang mana? Yang ini. Yang depannya. Yang depan. Oh depan sana kan? Bentar-bentar aku nanya dong. Boleh? Kalau ke sana apa? Ya itu pindah masuk. Gak gak lewat sana kita itu ke kiri. Ini kiri sini. Sebelum lampu kita ke kiri. Enggak gak ini. Sebelum lampu kita ke kiri. Ini? Oh iya iya iya. Iya. Tapi kesana ada ruangan lagi? Atau kebun dong? Kebun. Oh kebun. Mas Sofian. Jabun ya? Eh sorry. Penuh dengan bunga gak? Enggak. Ada yang putih ada yang merah? Penuh dengan buaya. Penuh dengan buaya. Semuanya indah? Ya. Indah lagi. Ya. Kenapa? Enggak. Ini gue tadi gak ngeliat pagernya. Ini pager ini tuh satu lingkup ini tuh punya rumah ini kebunnya. Oh oke 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 oke. Oke oke. Paham paham. Jadi rumahnya tamannya gede ya dulu ya. Enggak ada suara krak gitu. Oke. Yuk. Kita masuk mbak. Terima kasih. Wah debunya parah ya. Aku lebih ke... Gimana sih kalo misalnya memang suatu tempat dimanapun tempat itu dibiarkan kosong. Pastikan. Akan. Ada yang dateng ya. Disinggahi. Disinggahi dan bisa menjadi tempat tinggal. Gitu. Makhluk-makhluk asmal ya. Astral. Astral ya. Ini. Kalo. Kesini energinya. Mbak ngerasanya cukup keras. Tapi ini adalah campuran energi. Ada. Penjaga tanah. Udah pasti pada keluar semua lagi yang di belakang. Oke. Assalamualaikum. Permisi. Tapi ada juga. Memang. Sosok perempuan. Ini ya. Yang memang agresif dia. Lumayan dominan. Tapi mbak masih belum bisa lihat di belakangnya. Di belakangnya dia ini. Apa. Ini masih transparan. Mbak lihat ya. Badannya. Badannya. Bajunya. Atau masih kepala doang. Secara energi dulu. Oh. Energi. Energi dia tuh lumayan kuat. Tapi. Tadinya membuat pikir. Ada yang di belakangnya. Itu kan. Berarti kan pion aja. Iya. Ini tuh enggak. Jadi. Emang kayaknya. Emang dia ini. Begitu aja. Cuman. Kenapa dia kuat. Ini berarti kan dia cukup dominan gitu. Maksudnya. Apa gitu. Paham gak sih. Kayak. Bukan entiti biasa juga. Enggak. Tapi once human. Maksudnya pernah. Belum tahu. Belum tahu. Nah. Kalau di belakang. Enggak. Menurut sensingnya. Enggak. Enggak ada sejatinya. Di belakang. Enggak tahu ya. Ini airnya deres. Cukup deres ya. Iya. Kalinya deres. Streamline. Itu biasanya kalau ada air. Pergerakan. Pergerakan entitas itu biasanya lah. Juga. Ada. Lebih. Apa ya. Lebih cepat. Iya. Karena. Apa. Kayak air. Mengalirnya ikut. Jadi secara energi. Portal. Apa ya. Perjalanan mereka itu bisa. Bisa nyambung. Iya. Lebih. Lebih. Lebih lancar gitu. Iya. Ini kayak pernah denger. Tapi mostly gitu ya. Kalau misalnya ada streamline ya. Apaan. Oh. Oh. Oh itu ya. Apa. Ada apa. Di White Hills. Enggak ada yang pesen. Ada apa di. Ada apa di. Mana. Oh iya anjing gede banget. Ada itu. Ada tawan setan. Tawan. Terus. Terus dari itu gue mau ngomong apa ya. Oh. Yang di belakang ini. Aku gak tau apa. Tapi. Di belakang. Ada penunggunya. Abah. Manggilnya Abah. Dia sosoknya maharimau. Jadi kayak. Say halo. Terus. Emang yang jaga. Ya. Tapi bukan di sini. Tapi lebih di belakang. Di belakang sana. Nah. Campurannya kok banyak yang keluar ini ya. Keluarnya tuh. Akhirnya ngumpul di sini mbak. Di dalam rumah ini. Apa sampai di luar-luar juga. Gak tau nih mbak. Bingung nih. Keluar karena gue dateng atau. Mbak. Dateng. Ketarik. Tapi mereka. Emang emang udah buka. Karena kan daerahnya daerah. Belum. Jadi. Apa. Datengnya bukan. Bukan dateng nyerang atau gitu. Bukan ya. Tapi lebih ke. Hadil. Iya. Ada gitu. Semuanya. Terus kayak. Oh iya. Aku kayak begini. Permisi ya. Permisi ya gitu. Lebih kayak gitu. Tapi banyak no. Masalahnya. Dan cukup. Ada yang keras. Ada yang. Ada yang. Agresif juga. Tapi. Enggak. Bukan mau mengintimidasi. Cuma kayak. Oh iya. Kayak gitu. Kayak. Gitu doang. Aneh gak? Hmm. Ini yang. Kita bicara yang leluhurnya dulu ya. Ini leluhur semua nih. Hmm. Yang balik omonginnya. Iya. Mau yang keras. Yang agresif. Apa segala masing. Iya. Semuanya. Kayak. Oke. Udah. Nah. Kita masuk ke dalam. Memang. Kalau aku masih merasa. Yang mendominasi. Di dalam sini adalah. Sosok kerempuannya. Iya. Dan kayaknya udah mondar-mandir lama di sini. Itu ya. Emang dari tempat ini aktif. Kalau dibilang sosok kuntilanak. Dari lima pulang berarti. Kalau. Kalau. Dibilang sosok kuntilanak. Gak ada hubungannya dengan kami. Gak ada. Tapi luksnya begitu. Karena rambutnya kemana-mana. Lu cuman liat kepala sama rambut doang loh. Rambutnya kayak mbak. Yang mbak tadi pakai apa gak? Belat. Dia belat tengah. Panjang gitu. Di belakang. Yuk kita coba lihat lagi masuk ke. Masuk ke belakang dulu Ini tadi depan kan? Iya Ini kamar mbak Oh kamar Kayaknya sini deh Ini kamar Ada elu Ini ga manfaat Kecil Tempat tidurnya Kayak tempat tidur pekolongan Ini kayak kebalik Tempat tidurnya Ada ini ya no? Ada pocong ya no? Ini mana mbak? Kalo nunggu udah di depan soalnya Oh ya Masih tempat Tempat kita masuk tadi Apa itu? Percakapan Mandarin Kuku Cur kuku Persisten banget siapa sih Enggak Gue bingung dah Kenapa banyak banget penguangnya ruangan ya? Digantung-gantungin ya? Gue ada perapian tuh Enggak, cuma kayak ga penting aja naruhnya disini Enggak Dapat tau mbak Ini perapiannya beneran nih? Sosok yang... Pocong ini Yang... Ini laki-laki Mbak dimana sensingnya? Sekarang di depan Oh ini? Dalam kamar ini? Ya... Trackbacknya jauh ya Dulu dia katanya Dia ini Kerja untuk orang Belanda Kayak ada pembangunan apa Tapi luksa pocongan 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 Enggak tau ada Soalnya mbak disini ngeliat pocongan Laki-laki Disini juga ada laki-laki Dari persisten berdiri Di tempat kita masuk Masih? Masih Enggak kesini Dengan agak nunduk gitu Enggak tau ya Nunduk kok sensing ini Sosok yang sama Sosok yang sama? Enggak Dia Dulu salah satu worker Pakaian worker zaman dulu Tapi udah lusuh gitu Nunduk disitu Lebih ke Dia bawa Bawa apa disini? Atau ini Dia begini Di tangan kirinya Dia bawa Kayak Jadi kotak gitu Tapi dibungkus Pake Pake Kain Dia begini Kayak mau ngasih ke kita Kayak mau ngasih ke kita Kayak mau ngasih ke kita Kayak kotak bukel dikasih kain keli ya? Dandang Terus apalagi lu? Terus apalagi lu? Terus apalagi lu? Atau itu tuh? Ya lantang Apalagi lu? Baru itu aja Dulu tengah Ayo Dulu tengah? Iya Nunu yang coba Coba dulu kita kesini dulu Iya Terus? Gitu Dengan muka marah Bukan marah ya Cuman lebih kayak Gak sedih tapi lebih gini nih Matanya Dan gak tau ya Nunu ngerasa kayak Ini barang tuh kayak mau dikasih ke kita Udah tadi kayak Begini Mundur Begini Majuin lagi Mundur lagi Jelas mukanya Agak panas sedikit ya no? Panas Apa sih pak? Apa? Isinya apa? Dia mau menyampaikan sesuatu? Dia mau menyampaikan sesuatu Mbak Jagain Mbak Jagain Mbak Jagain Mbak Jagain Hariono Hariono Bapak ini namanya Hariono 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 Halo Pak Hariono Ada yang mau disampaikan sama kita gak? Kenapa? Bapak bawa apa itu? Boleh kamu lihat pak? Bisa gak sih pak Bisa gak sih pak no tap supaya dia Bisa Tap gimana? Bisa Pelan-pelan aja no merasain Dulu Dari sini dulu Dulu Ini rasanya apa? Marah Marah? Marah Rage gitu Dulu Ini udah Udah ada vision Apa? Kainnya kebuka Dan Dan itu kotak kayu Kotak kayu dan ada ininya Jadi bisa dibuka begini nih Betul Oke Terus Berapa Berapa tingkat itu? Satu Satu Langsung ada Beberapa Kain Kain Apa isinya di dalam? Keliatan gak? Ada kain Kain kecil Kapan sih ini? Hah? Apa mbak? Kayak Bukan benda keras tapi kok kenyal gitu loh Berapa sih itu? Tadi Nunu ngeliat 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 Si Pak Harion ini ngebukain Ngebukain Ngebuka Supaya Supaya Nunu atau kita bisa ngeliat Itu lang Kotaknya segini kok Segini Segini Kurang lebih lah Terus ada Ada kayak Itu gak tau apa Jadi agak semi basah Digubet Pakai kain-kain kecil Masa ada banyak Dan pas Gak tau ya Aku rasanya itu kenyal Bukan kayak Batu Atau Atau barang Atau emas Apa segala macem Enggak Daging Kayak gitu Tapi Penuh amarah gitu Rasanya Oke Kita lock dulu aja Kita lock dulu Teka-tekium masih banyak Oke ini beda ya sama yang ini ya Sama Pochica yang ini yang aku liat Berarti Lain Pochica yang ini? Pochica ini aku gak dapet nama Dia worker Kalau yang ini tuh lebih kayak Nyesel Di hidupnya dia Semasa hidupnya dia itu Iya memang kita hidup perlu uang ya Tapi maksudnya dia Menghalalkan semuanya Untuk uang Oke Dia menyerahkan istrinya sendiri ke Tuan Belanda Jadi dia ngelabuin istrinya bilang Kamu kerja sama tuan ini Tapi sebenernya Gila Dia terima uang Dia terima uang dari si tuannya Istrinya disana berpikir dia mengkhianati suaminya Karena dipaksa Untuk memenuhi kebutuhan si Iya jadi diangkat jadi nyai Jadi gundik Dia yang ngurus rumahnya Sampai punya anak Dan Kayaknya Dia baru tau belakangan gitu Kalau ternyata selama ini Yang dia pikirin bahwa dia mengkhianati suaminya Ternyata suaminya yang ngejual dia Iya Sedangkan dia akhirnya jadi gundik itu Karena keadaan dan terpaksa Iya karena kalau dia pikir untuk bisa bertahan hidup Untuk bisa bertahan Wah gila juga nih laki-laki ya Ngejual istrinya sendiri Parah Ternyata banyak lagi Yang kayak gitu Ini bentukannya kayak gimana? Orangnya kurus Gak terlalu tinggi Tapi nyesel Sekarang rasanya dia Nyesel karena terakhir-terakhir itu dia Kayaknya sakit Terus Terus Apa kan Karena kerja itu kan Mungkin ada perubahan Apa ya Kayak Dia harus bekerja sama Orang yang baru lagi Ya namanya mungkin zaman dulu penjajahan Gak pernah ada yang sama kali Jadi Kebijakan-kebijakannya suka-suka hati yang Iya Tuannya aja Jadi Disitu dia menyesal Akhirnya Ya dia meninggalnya Nyesel gitu Tapi dimakamkan dengan layak Proper burial gitu ya Kayaknya iya deh Tapi Iya Cuman ya itu Muter aja udah Kenapa gue ngelakuin hal itu ya Kayak buat nyesel sekarang Sampai Sampai mati Iya kan musli gitu Penyesalan di belakang Yang di awal Pendaftaran Pendaftaran Ya kan Iya bener Maksudnya gitu Yuk Kita ke sana Masuk penasaran ntar ya pak ya Ya nanti kalo Jadi udah ada dua sosok ya Yang Wisnu lihat Sama yang mba liatin Wisnu Ini beneran teka-teki banget sih Ini apa sih Wisnu udah mba Gapapa pelan-pelan no Wisnu udah mba buka Jadi ini akan kebuka Kalo ada yang mau komunikasi Jadi Nunu inget waktu yang di Prestan aja Ya Ya Cama aja sih Tonton gua Cama lewat Ini Ma Dinggarnya disini mba Si Si Poci ini mba Yang Poci II Yang引gan pembuah Webber ceritain Nah disini Jadi, lebih ke karena tempat ini kosong, jadinya mereka ini pada berdatangan ya, Nuk ya. Ini sesepuh-sesepuh dan yang tadi nyapa mbak datang rame ini yang hadir, pasti ada stand-by di sekitaran rumahnya. Ada, tapi mereka nggak mau. Oh, maksudnya di sekitaran ini, tapi bukan yang di luar situ stand-by nggak gitu, berarti titik-titik pencuk-pencuk aja gitu. Cuma ada aja, mereka nggak mau kucampur apa yang terjadi di sini, nggak mbak? Jadi cuman nyapa aja gitu. Oh ya, nyapa. Ini yang semuanya itu. Mbak sih, mau nusiasi ini gitu. Narik. Dikit-dikit wak. Denger, denger lagi. Gue mau keluar situ, sempih, bau nggak? Nggak, nggak aman-aman. Itu udah gue pisahin sama minyaknya aman kok. Bisa, gitu deh. Gila kali ini. Hmm, mau jurang. Itu yang duduk di situ, barusan asal-asal pergi? Iya. Anak macan jatoh ke jurang. Cakep. Mati lah. Bukan cakep lah. Jadi belum ada jawabannya tuh. Jawabannya apa mbak? Nggak tau, mbak juga. Wah, beda lagi nih mbak. Mbak. Hah? Mbak. Ya. Nanti mbak. Wow, pake kere. Jalusnya kotor lu. Jangan dipegang lu. Oh, udah lagi ruangan sini. Silahkan bang Fad, masuk bang Fad. Aduh. Sempit. Kenapa? Kenapa jalan yang sempit gue yang masuk? Yang gurus lah. Dia kaget deh. Apaan sih? Apa? Oh iya. Yaudah, jangan di-jangan di-jangan di-suit. Ya mbak. Neng. Maaf. Iya, di sana. Itu dia. Iya. Siapa? Masuk deh sana. Nanti neng. Wah, mau-mau nanti gue dipegang-pegang. Lucu kamar mandinya ya? Anjir, kamar mandi lama nih. Zaman gue SD nih, rumah gue pake tehlannya kayak gini nih. Hmm? Apa? Mana gue tau lu tanya wisun sama mbak lah. Macem gue liat. Pas kita dateng, ternyata dia lagi di lantai. Kayak injek tangannya sama kita. Anjir. Kita lanjut sesuatu di kaca dulu. Tunggu-tunggu gue gak bicarain masa depan gue. Awas. Ada kecua di injek. Sama siapa kita tadi? Gak tau. Kessel juga tuh. Keren. Wah, tesnya kessel loh. Kan. Kalo misalnya sampe nemu ada present kessel sih, Aku sih lari kali. Keluar aku tinggal semuanya disini. Iya. Kalo sampe ada beneran. Present kessel. Kessel aja itu. Fucking hell, man. Ini apa ya? Gue jadi kepo anjing. Tapi bisa sih mbak. Bisa jadi kejadian mbak. Berbagai masalah tempat di dunia loh ini. Wah. Ambul sih. Tapi kayaknya feeling aku ya. Ini foto-foto di Belanda deh. Oh, belum ditentu. Enggak. Belum ditentu. Kesimpulan. Gak. Ibi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi. Eh. Fady nanti akan dapat nama. Wisnu coba. Kecewein ini dan. Udah lama ga kena udara kaya gini bro Wah sebenernya Sampai ga nyala tuh Kebalik Umba dikenturin sama Fadi di pesawat, buset Hah? Oh gua ga tau ya Udah gitu pas perang bugaranya lewat lagi gua yang kaya anjing disangkain gua nih yang ketua Sumpah pak Lu tidur loh Gila parah banget itu mba ampe Iya Itu cewek itu Iya Iya Ini udah ganti apa? Belum Ganti ganti Ya bisa lu kenapa? Cuman Maaf ya mau tunjukin Tadi cewek disini berdiri Rombutnya berantakan gitu Nah cuman nah Ini kan pintu Tapi di bagian pintunya ini ada membran gitu mba Apa ya membran apa sih Jadi kalo misalnya secara metafisik kalo misalnya kita masuk tuh kaya Mblek gitu kaya masuk Oh kaya ada bubble nya ya Apa namanya? Bable Iya Bubble 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 Butter Bukan Tempat apa sih pak? Coba Ini segini Segini Ini banget Mayang mungkin ya Kenapa harus ada ini nya nih Disini Ab program Nah ganti Mutra Kaya 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 coba pak bapak pak bismillah ayo bismillah kalau aku sebelum masuk ke ruangan ini yang sebelah sini persis kan ada kayak ada kayak kisih kisih gitu nah disitu ada perempuan kebalik gitu gerak terus kayak ke sana ke ujung kesini tapi kepala tok gitu jadi kayak kebalik terus kayak kayak gak ada badannya ya kayak orang ngelompok dari atas gitu loh bapak gitu nah pas padahal kesini menurut gue itu perempuan yang sama yang disini yang bediri tadi iya tadi pas pada saat lihat dari kaca disini tuh kebalik kepalanya kepala doang kepala tok dengan rambutnya ngintip gitu kayak kebalik aneh deh ini kepala sama rambut kayak pas kita di opening dong ngomong baik cerita iya ini baru keliatan atau memang bentuknya begitu? gak ngerti gak baru keliatannya segitu aja belum jelas ya kepala sama rambut aja gitu yang nominal gitu dari tadi kaki di kepala-kepala di kaki iya ngeri ini 2i mbak? iya disini kalo ngerasain tapin aja ya nama nanti dari Fadi ya itu dari gue menu ayam gue tau dimana kamu baru cedera banyak baju-baju uh serang burung ya bukan bang Pat aku perlu huruf depan satu huruf depan apa satu huruf huruf satu huruf yang keluar enggak tahu enggak tahu enggak tahu nggak tahu enggak tahu ini dominan ini cewek ini bisa bisa pengaruhi yang lain juga makanya bisa bikin apa sih kayak kan kayak Fortressnya jadi supaya nggak digangguin sama yang lain gitu mungkin ya Wah di sini usutus set dah sudah lama di sini pernah mencoba pernah pernah nyoba keluar tapi balik-balik lagi siapa ini dia si cewek ini keluar kemana keluar dari tempat ini ya tapi balik lagi-balik lagi berarti ada yang udah 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 lama di sini oke mencoba mencoba mendatang tempat lain yang paling betah di sini Oh bukan karena dia udah udah cabut kemana terus ditarik lagi sama yang lebih kuasa di sini enggak ya karena emang dia betah aja di sini akhirnya yang paling betah di sini pernah mengikuti pernah mengikuti seseorang enggak suka seseorang seseorang dia udah mati orang ini masih hidup ya oke terus enggak betah dia ini kayak mencari apa tapi enggak tahu apa yang dicari gitu muter aja ini sosok yang perempuan ini ya ini udah terlalu jauh sih di lossnya akhirnya kayak betah aja di sini kan tapi apakah dia yang agresif mbak bisa jadi sih dari gesture sih agresif mbak nah oh iya ada kuntilanak tua ini iya yang jahil ini dia iya kuntilanak tua beda 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 bukan yang ini ya ada tapi ada aku udah ngeliat yang jahil siapa yang suka jahilin warga yang tadi warga laporan eh secara warna bukan bajunya merah ya tapi warna yang dia itu keluarkan itu merah merah ini kepalanya kebalik-balik ini iya oh sekarang udah keliatan ada taring ya no anjay ini ya taring ya ini ini ya berarti iya udah kira gua ngantuk beratnya parah enggak 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 apa dia ngomong apa Ketauan aja sama gue. Langsung keliatan. Dia senangnya di pohon sebenernya. Ada pohon besar di belakang itu tempat dia. Ya emang kerjaan gue gini, kata dia. Berarti nunggu liatannya yang kuntitua ini? Ya, anteknya ya. Tapi kalau yang... Jadi ada beberapa perempuan sebenernya di sini. Yang tadi mencoba untuk pergi tapi datang ke sini lagi itu beda. Itu ada nama. Itu punya nama. Oh bukan yang sama. Nah kalau yang jahil itu yang... Merah. Oh di ini, si dia ini. Yang kebalik-balik. Yang kebalik-balik itu? Iya. Semuanya sama soalnya mirip. Beda nggak? Coba. Lain kan? Lain kan? Lain. Lain. Ada perempuan sendiri. Perempuan sendiri. Normal. Normal. Biasa. Begini posisinya. Yang kayak rambut mbak itu. Iya. Itu normal. Nah yang ini. Panjang rambutnya! Panjang. Terus nyeringnya ini. Mau gambar speng? Kenapa yang kebalik teman. Benar? Kenapa. Kenapa yang kebalik? Kenapa dengan rakam. Setelah berulutnya. Setelah. Setelah berulutnya. Biasanya dikasih apa? Yang berhubungan sama darah Siapa yang kasih? Siapa? Siapa nama kamu? Punya nama gak? Seper empat doang gak? Seper empat doang gak? Engga Semua? Eh yang ngomong tadi Engga gue gak mau.. Itulah denger suara 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Aku gak terusin Kok ada lagi suara itu? Eh kok.. Itu bukan yang gitu Iya Nempel terus bang Pat Hah? Nempel terus Kok? And then.. What did you do? I slit their floor And then? All of them All of them And then? And then.. I slit their floor Why? Ya kamu udah kebuka Atas gimana? Ya i have to deal with it Tadi mbak Akhirnya komunikasi sama si itu gimana? Ya aku ngeliat dia Ngebuka Pada saat ngebuka Belakangnya dia itu udah kesitu kan Oke Golongannya sama Golongannya sama bang Pat Kesitu juga akhirnya Oh aku pikir Yang ono ikut lagi kesini Karena kan.. Kaget gua Semuanya itu udah.. Jadi.. Ini bumi Mereka markasnya di tengah nih misalnya Di dalam tanah Itu kan nembus kemana aja gitu Ya ini penjelasan paling.. Gampang ya gitu Ilmiahnya yang cukup jelas ya Jadi mereka bisa kemana aja Apalagi udah golongannya seperti itu Jadi yang jahat itu akan gimana caranya berusaha untuk.. Ke aku Mempengaruhi aku atau apa Atau apapun yang coba Maksudnya.. Satu, dua, tiga, empat, lima ini adalah golongannya Bukan sosok yang sama yang di US Suara itu Yang aku dengar Tetep? Iya Tapi kan belakangnya ujung-ujungnya sama semua Kalo ditarik garis gitu loh bang Pat Kesitu juga sama Terus gimana syuting? Susah gak? Mau lu kasih ini hati? Mbak kalo misalnya ngasih space Ya pokoknya harus hati-hati Dan mau gak mau memang harus belajar terus gimana caranya Supaya bisa Mengatasi Udah ada caranya? Kalo misalnya Ya aku harus belajar Harus belajar Dan kalo ditanya Ya ngapain lo ngelakuin ini? Kalo misalnya pun gak ngelakuin ini Sooner or later Pasti akan kebuka juga Aku akan menghadapi juga hal yang sama Tanpa harus Misalnya nih Misalnya gue gak ada diari misteri Sarah Misalnya aku Gak syuting-syuting kayak gini Pada di umur-umur tertentu Aku akan menghadapi hal yang sama Iya Dengan cerita yang lain Cuman dengan syuting ini lebih cepet aja Amin Gitu Dan kayak ada tempat untuk aku Melakukan Kayak Bisa Belajar Praktek langsung gitu Maksudnya Dan mau gak mau harus Dituntut untuk langsung bisa Cari tahu Cepet untuk mengatasinya Gitu Jadi kan mungkin orang berpikir Kayak Yaudah lo ngapain ngelakuin ini Kalo lo Engga kalo misalnya gue gak ngelakuin juga Ini pasti akan ada juga nanti Di dalam hidup mba Iya Jadi Misalnya nih aku gak Gak mau menerima nih Sampai umur rapat Pasti tuh akan nyateng juga Akan kebuka juga Gitu Makanya kan mba Suka bilang itu kan Kalo misalnya Emang udah takdirnya orang Punya Iya Ya bakalan Ada Lain ya Beda Engga ditakdirin itu kan Beda dong Lain Jadi aman ya Maksudnya Ya aman Misalnya gak akan tiba-tiba Kebuka Gitu kan gak akan Kepekaan setiap orang kan Pasti lain-lain Gitu Tapi Orang yang peka itu bukan berarti Dia orang Yang Yang emang Psykik Apa ya Yang Beda gitu ininya Apa sih Aku memilih jalannya Ada orang yang memang Memang sensitif aja Ada orang yang memang peka Ada orang yang memang dilahirkan Bisa mendengar Melihat Merasakan apa yang Hmm Yang gak seharusnya Mereka melihat Merasakan Dan mereka dengar Gitu Jadi lain Beda-beda Jadi Dan tugas setiap Orang itu pasti lain-lain Kalo mau Kalo mau Kalo mau terbuka Dan mau menerima Itu Ada sebenernya Pasti lain-lain Jadi Si kuntilanak ini Sosok perempuan merah ini Tapi Jadi bener ya Menurut laporan warga Kan suka ngeliat kuntilanak merah Ada sosok kuntilanak merah Ini ya Jadi dia ada taringnya Bukan baju merah ya Bukan baju merah ya Ada taringnya Peng Peng Sedia inaxium gue dong Peng Ada di Itu Ada di tas Inaxium Terus Waktu Sejatinya ini Waktu pada saat Dia pernah menjadi manusia Sosok yang dia ambil ini Dia memang Melakukan ritual Pemanggilan Oh Oke Udah fix ritual pemanggilan Jadi dia menyerahkan dirinya Apa Untuk Yang dark side Gitu Jadi Sampai dia percaya bahwa Dia itu adalah istri dari Sosok ini Hmm Gitu Dan Disitu ya Aku liat ada Uang Ada Kekuasaan Udah pasti Dan perempuan ini punya anak Ada tiga anaknya Semuanya laki-laki Dan Ini yang gila lebih Itu tuh Si cewek Yang sama si kuntilanak ini Si kuntilanak ini Aku lagi menceritakan sejarahnya dia Sejarahnya dia Sejarahnya dia? Sejarahnya ini Ini gua buka Lanjut pak Terus Ada tiga anak laki-laki Tiga-tiganya Eh Lahir dari dua orang Laki-laki Jadi bapaknya beda ya Beda-beda Nah Ini bapak-bapaknya ini adalah Orang-orang yang punya kedudukan Dan Dan Kekuasaan Apa Emang dia Menikah Atau Melakukan apapun Untuk bisa mendapatkan itu Jadi dia sengaja gitu Jadi dia kayak emang deketin Orang yang berpengaruh Yang punya kedudukan Dia deketin sama dia Tapi dia Setiap malam bener-bener ritual melakukan itu Ritual? Ya Dan Udah Gila nih Mau menobot dulu? Oh No Sambil menobot dulu enggak? Apa nih? No Yang pocong kasih ke mbak gambaran no Apa? Yang pocong kasih ke mbak gambarnya Oh Image ininya kasih ke mbak no Image nya transfer ke mbak Eh no Yang pocong Ini pocong yang ini Yang Mbak lihat kan Bukan Yang disini lihat Oh Yang bawah rantang Pak Haryono Yang semoga Gatuh Apa Apa Soalnya Nampur nih Dia Energi marah kan Takut nabrak sama ini Lo Ada nih mbak lagi apa nih? VR kan? Satu tamen, mbak Sama si cewek nih Ah apa itu yang dimakan? yang di dalam rantang itu? daging daging kan yang tadi di dalam kotak itu daging apa yang dimakan? kayak ati ayam tapi potongannya kotak-kotak kecil gitu mentah ya ini si cewek ini yang makan yaudah yaudah terus si cowok itu siapa? si pocong itu siapa? si pocong itu siapa? siapanya si cewek ini? kenapa ngasih makanannya? nggak makanan sih apa? si HECKURAN apa? organ dalem? organ? bayi? jangin bener lagi gue lu juga sancing sama gitu iya tadi gue juga feelingnya kayak gitu yang kecil-kecil itu lu ngapain? makan? iya lagi ini bau banget loh maafet waktu itu malah gitu udah dah oh biar cantik biar awet terus biar muda biar kenceng kulitnya biar cowok-cowok banyak yang suka ya makanan kayak gitu tau dari mana? disuruh siapa? siapa sih namanya? hmm? siapa namanya? siapa namanya? cantik gak sih? eh? eh? sempat masuk ya? si ceweknya dia ini kayak asisten yang pocong lu asistennya oke tapi kenapa dia marah ya? eh marah bener ya? marah marah kan? jadi dia kenapa kenapa harus nurutin maksudnya kenapa dia mau nurutin kemauannya itu karena diancem jadi apa kayak dia pegang kartunya si bapak ini si bapak ini jadi kayak ya mau gak mau lu harus lakuin apa yang gue minta bagi dong tisu tisu say saya ambil tisu coba say say raih eh bang fat ada nama bang fat eh? ada nama ada nama ada nama siapa namanya? raihmi hmm? siapa namanya? raihmi 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 siapa namanya? raihmi 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 nih pak raihmi ya? bukan tadi kan hariono gue dapetnya hariono raihmi 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 serius nama aslinya raihmi raihmi ini dulu gambar siapa ya? ini ini kamu hah? ini kamu gak inget ya? bentuknya sekarang udah kayak gini ya? tau gak? mbak kok gak nganget? udah ngitung udah mbak udah udah dulu udah hapas dulu mbak apa sih? ini jangan ketarek sama ngitung mbak 6 keluar apa? hah? 8 8 tadi siapa mbak? si apa angkat 8 makan 8 makan 8 makan 8 kaget kak janin gak tau yang dimakannya itu apa potongan dalamnya baik berarti hubungannya sama Pak Haryono ini? iya ada iya yang nyulik bayinya nih yang nyulik gitu ya yang ambil yang menjediakan makanan itu kan si Pak Haryono itu dipaksa dipaksa makanya sambil kesel cuman gue gak tau nih si rahimin ini rahimi 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 ini tuh megang kartu asnya si Pak Haryono ini apa si Pak Haryono ini apa si Pak Haryono ini apa maksudnya apa kan denger ada H nya cuma gue gak tau gimana H nya wah dia dark banget nih ini 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 anaknya yang 3 cowok tadi kan iya keliatan kok aku ngeliat dia pakai kayak baju kebaya gitu ya kebayanya bagus banget lagi cerius cerius cakep sih serem rambutnya peka banget pakai kebaya gitu ya dia berdiri pakai kayaknya lagi attending suaminya ini yang punya kekuasaan jadi dibelakangnya dia itu gelap kayak pendaranya itu hitam gitu gila gila nih cewek ini kayak pro ya mbak ya kayak dia serius tapi apapun yang dia pegang itu semua langsung nurut sesakti itu iya sampe dia ada gurunya aku gak liat ya tapi dia tiap tiap malem jadi sampe dia minta sama suaminya kamarnya itu terpisah jadi dia punya ruangan sendiri untuk ya ritual kayaknya dan dia harus tidur sendiri jadi kalo misalnya emang mau sama suaminya baru suaminya ke kamar gitu tapi gak bisa setiap malam tidur sama-sama ini ritual satanik ini ini ritual satanik ini dia satanik ini dia ini the real ini iya pro ngelakuinnya pro tapi ya akhirnya gak hilang jadi budak saya jadi iya hidupnya ya begitu kasihan mau apa lagi gak bisa udah gak kasih gak kasih gak kasih gak kasih gak kasih tapi ya udah maksudnya ya habis udah gitu loh ininya dan dia makan banyak korban ya nah si yang bapak ini ini marah karena ya mungkin dia melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan yang dilakukan yang nyulik yang nyulik yang nyulik bapak ini ya iya dan kenapa bapaknya nyangkut karena bapaknya bunuh diri hmm itu kena mental kan kayak gila ini sih ngebunuh bayi gitu udah gitu nungguin literally nungguin orang ngelahirin terus diculik gitu loh wah gila sih itu sakit ya udah udah curiga dari awal ini ya kan manfaat pas aku jelasin tentang apa isi kotak itu iya wah gila ini efeknya parah banget ya mbak mata sempat banget apa tuh enggak entet rahim nah mbak masak u uh mbak ini kalian mik siapa nih siapa kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati